Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dalam video ini akan membahas yang berkaitan dengan tugas-tugas sekretariat PPS. Baiklah sahabat semua, kita langsung saja pada pembahasannya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat dapat melihat lagi video-video di channel ini berikutnya. Caranya, like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Berdasarkan pasal tersebut, sekretariat PPS bertugas, 1. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK dan dilaksanakan PPS. 2. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, susunan sekretariat PPS terdiri dari satu orang sekretaris PPS dan dua staf sekretariat PPS. Staf sekretariat PPS terbagi dua bidang. 1. Staf yang membidangi urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum. 2. Staf yang membidangi urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu dan pemilihan. Nah, sekarang kita akan membahas tugas sekretaris PPS. Tadi di awal yang dibahas adalah tugas sekretariat PPS. Sekretaris PPS bertugas 1. Membantu pelaksanaan tugas PPS 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS 4. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris PPS secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua PPS dan secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris KPU Kabupaten, Kota. Sementara staf sekretaris PPS dalam menjaga tugasnya, bertanggung jawab kepada sekretaris PPS. Itulah informasi mengenai apa tugas sekretariat PPS. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton!